Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Google adalah salah satu mesin pencari melalui internet. Sesuai fungsinya, Google bisa menyediakan semua informasi yang dibutuhkan seseorang. Berbicara tentang Google, ternyata ada sekelompok orang yang menganggap Google adalah Tuhan. Lantas, disebut agama apakah yang menyembah Google? Siapa yang memulai agama yang menyembah Google? Bagaimana mereka berdoa? Apakah ada agama lain semacam Google? Simak ulasannya dengan menonton hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan Syiar Islam. Ajaran Penyembah Google Mesin pencari Google memang akrab dalam kehidupan sehari-hari manusia di era internet sekarang ini. Popularitas Google sering munculnya ajaran baru yang menyembah mesin pencari tersebut. Mereka menamai diri Googleism. Pengikut ajaran Googleism, menjadikan perusahaan multinasional Amerika Serikat itu sebagai Tuhan. Mereka meyakini bahwa Google adalah Tuhan yang sebenarnya. Alasannya, keberadaan Google tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Alasan lainnya, mereka yang menganut Googleism menganggap Google sesuatu yang mendekati Tuhan yang maha tahu. Google juga dianggap ada di mana-mana dalam satu waktu. Bagi penganutnya, Google mampu menjawab semua pertanyaan serta tak pernah mati dan terus tumbuh selamanya. Hal lain yang membuat penganutnya yakin, Google mampu mengingat segalanya, tidak melakukan kejahatan serta dicari lebih banyak orang jika dibandingkan Tuhan lain. Ajaran Googleism, menganggap Tuhan mereka teritunggal, yakni internet, Google, search engine, dan web browser. Pendiri agama penyembah Google Googleism didirikan oleh Matt Metspearson. Ia tinggal di kota Ontario, Kanada. Agama Islam mempunyai masjid sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah. Ajaran Googleism pun demikian. Mereka mempunyai gereja Google atau disebut The Church of Google. Berbeda dengan agama lain yang memiliki tempat ibadah yang punya wujud bangunan. Gerenja Google berbentuk alamat web dengan nama www.thecharchofgoogle.org. Di dalam situs tersebut, mereka menyebut, We believe there is much more evidence in favor of Google's divinity than there is for the divinity of other more traditional gods. Mereka mengklaim memiliki bukti yang mendukung keilahian Google daripada keilahian Tuhan agama pada umumnya. Ada pun sembilan bukti ketuhanan yang dipegang penganut Googleism sebagaimana yang termuat dalam laman kereja Google. Pertama, Google adalah sesuatu yang paling mendekati pada mahatau. Kedua, Google ada di mana-mana dalam satu waktu. Ketiga, Google menjawab penyembahnya yang melakukan googling. Keempat, Google akan tidak akan pernah mati. Kelima, Google tidak terbatas dan terus tumbuh selamanya. Keenam, Google mengingat segalanya. Ketujuh, Google tak melakukan kejahatan. Kedilapan, Google dicari lebih banyak daripada seluruh nama-nama Tuhan digabungkan. Dan yang kesembilan, bukti kebenaran Google sangat banyak. Perintah Pokok Penyembah Google Laiknya sebuah agama, Googleism juga memiliki perintah-perintah yang harus dijalankan oleh setiap penganutnya. Ada 10 perintah pokok yang harus dijalankan penganutnya. Ke 10 perintah pokok tersebut antara lain, dilarang menggunakan mesin pencari lain selain Google. Dilarang menciptakan mesin pencari baru. Penganut diwajibkan setiap hari membuka Google dan belajar dengan hal-hal baru. Sampai larangan melakukan plagiat dengan karya orang lain di dalam Google. Ajaran semacam Google Selain Googleism, ada pula agama lain yang serupa. Kopimism atau Kopi Pasta Istilah Kopi Mism ini digunakan untuk menyisipkan sebuah informasi. Konsep ini juga yang dijadikan agama di Sweden. Shortcut dari Ctrl Plus C dan Ctrl Plus V dipercayai sebagai cara pintas untuk menyalin dan menyisipkan serta sebagai simbol suci kepercayaan Kopi Pasta. Zero X Omega Teknologi Blockhane juga dijadikan agama oleh sejumlah orang. Ajaran ini didirikan oleh mantan CEO dari platform prediksi Blockhane, O'Goro bernama Matt Liston. Yang membagikan dokumen yang disebut Kitab Suci di New Museum New York. Yang mana di dalamnya tertulis panduan Blockhane yang berpengaruh pada kehidupan dan bisa memberikan keuntungan bagi manusia. Artificial Intelligence Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence sudah dikembangkan untuk ritual keagamaan. Ajaran ini dibuat mantan eksekutif Google dan Uber bernama Antoni Lewandowski. Yang mengungkapkan sebuah mengenai agama yang diberi nama Way of the Future. Dan di gereja agama itu nantinya bakal ada kitab suci bernama The Manual. Juga diadakan upacara publik serta beberapa benda untuk dipuja. Agama ini secara fokus pada realisasi, pada rimaan dan pemujaan kepada Tuhan berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh hardware serta software komputer. Sahabat perimuan ajaran Googleism, Kopi Pasta, Zero X Omega, dan Artificial Intelligence merupakan bukti nyata pemahaman berlebihan yang sampai memuja teknologi. Terlalu memuja hingga menuhankan teknologi dan mempercaya bisa menjadi penolong. Pemberi jawaban dan pemberi harapan. Di dalam kitab suci Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Allah SWT berfirman, dialah Tuhan masyarak dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melankan dia. Maka ambillah dia sebagai pelindung. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 29. Wallahu'alam bisawab. Sahabat periman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.